Aji tanggapi kekalahan Persikabo 1973. Hasil minor kembali diraih Persikabo 1973 setelah mereka takluk 1-0 dari Arema FC, dalam melanjutan pekan ke-10 beri Liga 1 2023-24 di Stadion Kapten Iwayandita, Gianyar, Senin 28 Agustus sore waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Singo Aidan diciptakan oleh Dedik Setiawan di babak pertama, yang bertahan hingga akhir laga. Hasil ini menambah panjang derita Laskar Padjajaran, yang selalu kalah dalam 4 laga terakhir secara beruntun. Pelatih Persikabo 1973 Aji Santoso menyebut kekalahan ini diakibatkan kesalahan pemain mereka sendiri, yang gagal mengantisipasi serangan Arema FC, pertandingan sebenarnya berjalan cukup imbang. Hanya kembali lagi kami dihukum oleh kesalahan pemain kami sendiri. Tentunya ini akan menjadi evaluasi, ungkap Aji Santoso. Di sisi lain, Aji menilai anak asuhnya bermain cukup bagus, meski ia juga menyayangkan lemahnya penyelesaian akhir di lini depan, yang membuat serangkaian peluang gagal menjadi gol. Pemain saya tampil cukup bagus. Babak pertama aliran bola begitu dinamis, hanya saja kami tidak bisa menyelesaikan peluang. Kami ada peluang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol tapi tidak bisa jadi gol, kata ex-pelatih Persebaya Surabaya ini. Sementara itu penyerang Yandy Sofyan mencoba melupakan kekalahan ini, dan menatap laga ke depan saat menjamu Dewa United FC pekan depan. Kamu belum bisa memberikan 3 poin, tapi kami harus bangkit dan menatap pertandingan berikutnya dan saya ucapkan selamat untuk Arema, tandasnya. Laskar Pajajaran masih belum bisa beranjak dari zona merah, setelah baru mengoleksi 8 poin dari 10 laga. Terima kasih telah menonton!